Hai guys selamat datang kembali channel jb sekarang saya akan unboxing nightcore EC4 GTS jadi ini versi upgrade dari EC4 memang variannya banyak EC4 1800 lumens jadi ada yang EC4 GT GTS kita lihat apa kelebihannya tipe S ini dibandingkan tipe GT ataupun tipe EC4 standar untuk sensornya memakai tipe kri xhp35 HD LED dan untuk bodinya seperti dari tipe sebelumnya sudah memakai daikas solid aluminium bar jadi sangat solid jadi dia sudah body-unibody sangat kokoh sudah memakai sensor yang bertipe jarak jauh 356 meter kita coba tes seperti apa dan memakai dua baterai tipe ukuran 18650 tapi tidak include di dalam dosenya ini jadi dibeli terpisah outputnya tadi 1800 lumens distance 35 396 meter intensitas cahayanya sampai 39220 CD sudah impact resistant dan waterproof langsung aja buka apa saja yang kita dapat saat membeli EC4 GTS ini ya ini dia untuk EC4 GTS sudah ada kisi-kisi untuk meluang hawa panas tuh bodinya sangat solid untuk diameternya juga lumayan besar ini sekitar tiga sentian diameternya kita cek lagi untuk tombolnya powernya di sebelah samping power untuk ganti menunya ya untuk bukaannya pun juga unik seperti ini jadi diputar dialnya diputar sampai dia longgar ya ini dia untuk tempat masukin baterainya coba tes langsung pakai baterai Ultra Fire baterai yang saya tes kali ini pastikan plus minusnya sesuai seperti ini kita masukkan kembali dan diputar sampai untuk oke ya sinora cukup terang oke baterainya sepertinya habis nanti kita coba tes lagi saat baterainya di charge kita langsung saja untuk tes up cek apa saja yang didapat di dalam box ini ada talistrap standar nightcore ada holster bahannya juga standar nightcore tidak istimewa namun cukup berguna ada hooknya juga pengaitnya kartu waranti intrasional dan ini dia buku panduannya jadi selalu baca buku panduannya karena setiap nightcore memiliki fungsi yang berbeda-beda oke di sini dia ada tiga special mode seperti SOS strobo dan weekend dan lima level cahaya dari turbo 1800 lumens sampai satu lumens Oke nanti saya bakal melakukan tes saat malam hari tunggu untuk video berikutnya jadi saya bakal charge dulu baterainya saya bakal tes seperti apa penggunaan dalam sehari-hari ini Oke teman-teman jika pertanyaan bisa saya tulis di kolom komentar dan jika ada tambahan saya bakal tulis di deskripsi di keterangan dan selalu bantu channel ini dengan like dan subscribe Terima kasih telah menonton